Ada satu kisah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ada orang, ini cerita saja daripada ulama-ulama salaf dulu. Iya, subhanallah. Tapi ada cerita nyatanya bukan masalah itu, ini cerita nyatanya nih. Kalau ulama cerita dulunya hampir mirip dengan cerita nyatanya, ini ada kejadian. Kami waktu keluar, tapi ini perkataan luar biasa, ujung-ujungnya disampaikan oleh guru kami. Jadi ada mahasiswa, nyebrang jalan di daerah Ajiziyah waktu itu, menyebrang karena ingin es krim. Karena ingin es krim, menyebrang jalan yang satu dari sini, yang itu dari sana. Dia ngambil, agak sedikit hujan rintik-rintik. Biasanya kalau hujan seperti itu, jalan malah agak licin. Mobil di sana, cepat-cepat sekali. Dia itu nyebrang, luar biasa. Lagi nyebrang, subhanallah, kepleset. Itu mobil dari belakang, hampir nabrak sama dia. Tapi dia lolos, lolos. Mobil itu bisa menghindar, ini bisa menghindar, ini bisa menghindar, menghindar. Ada mungkin sekitar tujuh mobil tidak nabrak beliau. Menghindar, beres. Dia kaget. Akhirnya nyebrang dapat ke ujung sana. Dia beli es krim. Ternyata dia nyebrang itu mau beli apa? Es krim. Dia beli es krim, beli, subhanallah, baru dimakannya satu apa namanya? Satu lukmah, satu gigitan gitu, atau diambil es krimnya, nyebrang lagi. Begitu nyebrang, subhanallah, es krimnya ini mungkin karena dia lari, jatuh. Sepat jatuh, dia ngeliat begitu. Ada mobil, yang itu mas subhanallah, mobil itu pun arahnya itu istilahnya intinya nabrak lah. Nabrak dan wafat, laki-laki ini secara pikiran yang lebih awal lebih berbahaya untuk mendapatkan kematian. Yang kedua, tidak. Ternyata hikmahnya apa bunda? Allah tidak wafatkan yang pertama karena masih ada satu rizkinya es krim. Bisa dipahami gak bunda? Kata Allah, jangan dulu, es krimnya mesti masuk dulu, satu suap. Kalau udah itu satu suap beres, habislah rizkinya. Tabrak wafat. Itu sheikhnya mengatakan, kalian tahu hikmahnya apa? Saya bilang hikmahnya apa ya? Hati-hati di jalan raya. Bukan itu kan, hati-hati di jalan raya, itu mah harus. Apa dia bilang, lihat kiri-kanan? Bukan. Dia bilang apa? Yang tadi dari awal, itu sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan kematian untuknya. Lebih pantas. Iya, karena dia jatuh. Kalau ini cuma ngelihat es krim, gitu aja. Beberapa sawan, beberapa detik saja, mobil kena. Tapi yang kedua ini, kayaknya gak mendapatkan kematian lah. Tapi intinya, masih ada satu lukmah es krim yang harus dimakannya, maka pun kan. Wafatnya ditangguhkan. Ibu, kalau seandainya, ini hadis Rasulullah, kalau adalah satu gigitan apel yang harus masuk, dan itu bagian rizki ibu, rizki bapak, Allah tidak akan wafatkan dulu sebelum apel itu masuk ke dalam. Walaupun hanya satu gigitan. Banyak kenapa orang lagi hidup itu takut dalam masalah rizki? Al-Quran, famsyu, jalanlah. Maksudnya apa? Jalanlah. Kalau jalan itu, lihat kiri-kiri maksudnya apa? Waktu sholat, ya sholat. Waktu puasa, ya puasa. Waktu silat rahim, ya silat rahim. Dapat semuanya, famsyu. Jalan. Saya gak usah buru-buru minum ini, saya gak usah buru-buru buka ini. Kenapa? Santai aja. Ini punya saya kok rizkinya. Dituangin, minum jangan usah minum buru-buru-buru. Minum aja, famsyu. Ketika masalah rizki, Allah katakan, famsyu. Tapi ayah anda, bunda, ikhwah, akhba, filah. Ketika Allah membicarakan tentang masalah ibadah, Allah tidak katakan famsyu. Tapi kata Allah apa? Segera. Apa buktinya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Indah, unik sekali. Apa katanya? Apa coba? Kalau ada waktunya, sholat jumat atau sholat yang lima waktu, kan diwakilinya dengan sholat jumat itu bagian daripada sholat lima waktu. Apabila datang waktu sholat, fasau, segeralah. Yang punya kaki, segeralah. Cepetin jalannya. Segeralah. Bukan jalan lagi, segeralah. Yang punya motor, gunakan motornya untuk sholat. Untuk ibadah. Segeralah. Puntan, ketika urusan ibadah, Allah katakan apa? Segera. Urusan rizki, Allah katakan, jalan. Jangan kebalik ini mah. Urusan sholat, jalan. Urusan rizki, segera. Tapi rizkinya sudah ada, kok sudah ditentukan. Jangan mengurusnya untuk mencana diri. Jangan l goals untuk syicki.